Now the BBC has questioned the controversial social media influencer Andrew Tate If any female on the planet has a problem with me I strongly recommend her to go to the police and try and pursue me for criminal charges Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo Dan hari ini, di video kali ini ya Gue mau ngebahas seseorang yang udah lama sekali di request terus sama para penonton yang sudah komen-komen ya Dan bukan lain Orang yang mau gue bahas disini bukan lain adalah Top G Alias Imori Andrew Tate III Alias tentunya Andrew Tate Jadi udah lama banget ini topik di request sama banyak orang Tapi menurut gue udah cukup banyak yang bahas si Top G satu ini Dan gue pikir ini cuma sekedar influencer-influencer masculinity doang Tapi ternyata setelah menyelam lebih jauh ke berita-berita soal si Andrew Tate ini Rasanya cukup banyak yang janggal dari ini orang Terutama dari masalah bisnis dia yang agak lain Jadi setelah gue lihat si Andrew Tate ini tuh ternyata punya coaching bisnis Yang klaimnya itu katanya bisa mengeluarkan anda-anda semua dari sistem yang sudah ada Yang sering dia bilang itu sebagai matrix Terus mungkin kalian yang gak ngikutin si Andrew Tate ini bingung Apa sih sebenarnya matrix-matrix yang dia omongin mulu Jadi singkatnya matrix itu adalah sistem yang udah ada Kayak kerja 9 to 5 Terus sekolah, kuliah, dan lain-lain Yang udah ada di sistem kehidupan kita sehari-hari lah Jadi intinya dengan ngikutin dia Kita sebagai penonton itu bisa keluar dari sistem yang udah ada di bumi ini Bisa bebas secara pilihan hidup Bisa bebas dari sisi finansial Dan jadi kaya lah pokoknya dari hasil kerja keras kita sendiri Bukan malah orang-orang di luar sana yang jadi kaya karena kerja keras kita Yang padahal kalau kita balik lagi Ke bisnis coaching dia ini Rasanya omongannya agak kontradiktif dan berkebalikan gitu Sama apa yang dia bilang Apalagi dengan semua tuduhan kriminal yang sidangnya lagi dia jalankan sekarang Semakin banyak juga orang yang skeptis dan speak up tentang si Top G ini Dan mulai terbongkar juga bisnisnya yang diduga adalah skema piramida Dan katanya dia juga lagi struggling sebenernya Sama bisnisnya ini So gimana kekampretan Andrew Tate kali ini Let's begin The Case Guys Emory Andrew Tate III alias Andrew Tate ya Pria yang lahir pada tanggal 1 Desember tahun 1996 Di Washington DC, Amerika Serikat Jadi orang yang sering kita kenal dengan nama Top G Atau Cobra Tate ini udah umur 37 tahun sekarang Dan jadi masuk akal kan Kenapa nama panggung dia se cringe itu Memang karena sudah bapak-bapak gitu ya Nah tapi yang mau gue bahas disini adalah kenapa si Top G ini bisa jadi sangat kaya Dan punya influence sebesar itu sekarang Sampai-sampai nama Top G yang gue kira cuman jadi lelucon Dan lucu-lucuan doang Ternyata punya influence dan dampak yang gede banget buat pria-pria muda Dan juga anak-anak remaja hampir di seluruh dunia Gue mulai pembahasan Andrew Tate ini dengan ngenalin dia dulu ke kalian Mungkin kan banyak dari lu pada yang tidak tau gitu ya Nah sebenernya si Andrew Tate ini siapa dan kenapa dia bisa terkenal sekarang gitu ya Jadi si Top G ini lahir dari keluarga yang cukup bineka ya Yang bapaknya itu punya nama Emory Andrew Tate II Seorang pre-African American yang sempat jadi anggota Air Force Dan juga seorang Grandmaster catur terkenal juga Dan ibunya itu punya nama Aileen Tate Seorang wanita kulit putih asal Inggris Dan disini gue sebut kulit hitam sama kulit putih bukannya rasis ya Tapi buat ngejelasin kalau si Andrew Tate ini datang dari keluarga campuran Dan di keluarganya juga dia gak sendiri Karena si Andrew Tate ini punya ade laki-laki Namanya Tristan Tate Yang kalau lu suka nontonin dia pasti tau juga Karena bareng mulu mereka berdua Dan dia juga punya ade perempuan paling kecil Namanya Janine Tate Nah dia itu pas kecil itu tumbuh besarnya itu di Chicago, Illinois Terus dia juga sempat pindah ke Goshen, Indiana Sebelum akhirnya dia sama si Tristan dibawa ke Luton, Inggris Bareng sama ibunya pas orang tuanya itu cerai Di tahun 90-an akhir Dan lanjut ke masa-masa setelah dia lulus sekolah Si Andrew Tate ini mulai karirnya di tahun 2005 Di dunia kickboxing profesional Dan dia juga punya prestasi yang lumayan oke lah Di organisasinya yang bukan lain adalah ISKA, International Sport Kickboxing Association Tapi walaupun dia ini punya prestasi yang oke di ISKA Dan beberapa pertandingan lain Sebenernya bisa dibilang Kalau ini orang ya cuma di atas rata-rata doang Tapi gak sampai yang bener-bener jago Dan gak terkalahkan gitu di dunia kickboxing Karena walaupun ini orang sering bilang Kalau dia itu juara dunia kickboxing Tapi kan pertandingan internasional itu banyak Dan bisa dibilang kelasnya juga beda-beda Kayak contohnya paling gampang MMA deh Kan untuk sekarang yang bisa dibilang kelasnya paling tinggi Itu mungkin kayak UFC untuk global gitu ya Dan kalau di kickboxing itu ada K1 Ada Glory Yang masing-masing juga punya aturan beda-beda Dan si Andrew Tate itu sejauh ini Gak ada historinya di kejuaraannya Bener-bener gede banget liganya atau kayak gimana Dan disini juga Gue bukan mengecilkan kejuaraan-kejuaraan di luar K1 Atau apapun itu ya Cuman disini yang gue point out adalah Si Andrew Tate ini gak pernah dapetin gelar juara yang sebesar itu Walaupun dia sering ngomong Kalau dia itu kickboxing champion atau apapun Karena kalau lu yang sering nontonin Atau suka combat sports Kayaknya lu bakal ngerasa Kalau si Andrew Tate ini Cuman above average doang Bukan seorang yang bener-bener fighter Dengan teknik sebagus itu Dan world champion material banget Tapi cukup ya Dengan histori kickboxingnya si Tate yang agak aneh gitu ya Nah sekarang gue coba lanjut lagi Kenapa si Andrew Tate ini Bisa jadi super terkenal kayak sekarang ini Nah Jadi walaupun dia ini cukup banyak highlight-highlight kickboxing Yang memang beredar di internet Tapi sebenernya yang bikin dia mulai dikenal orang banyak itu Waktu dia masuk ke TV show Big Brother di tahun 2016 Yang kalau lu gak tau Acara Big Brother itu Intinya ada orang-orang dikumpulin di satu rumah Mereka disana Gak boleh ngelakuin kontak apapun Dan tau berita apapun Sama dunia luar Yang memang di luar rumah tersebut Nah Tapi dia juga bukan terkenal Karena dia muncul di acaranya Big Brothernya itu Tapi dia jadi sorotan Setelah dia itu ketahuan Pernah ngeposting tweet-tweet homofobik Seksis dan juga rasis Di akun Twitternya Beberapa tahun sebelum acara tersebut Tayang Walaupun waktu Si Andrew juga sempet dibela Sama si adeknya Si Tristan Tate Yang bilang kalau tweetnya itu Ya kagak rasis Orang bapaknya mereka aja Orang kulit hitam Gitu kan Tapi pada akhirnya Dia juga harus dikeluarin dari sana Setelah ada video dia itu beredar Yang di dalam videonya itu Dia lagi begituin Lawan jenis pakai sabuk ya Walaupun dia bilang Kalau mereka itu lagi have fun Dan si cewek juga open ke publik Kalau itu juga konsensual Yang walaupun kita juga gak tau ya Itu cewek disogok atau enggak Orang di videonya aja Udah kayak Sekedar kekerasan aja gitu ya Tapi ya mungkin aja Memang konsen gitu ya Gue akan gak bisa juga melarang Selera kenikmatan seseorang Intinya dia dikeluarin dari Big Brother Karena insiden-insiden itu Nah Tapi semua yang tadi gue ceritain itu Cuma sebagian kecil Dari apa yang bikin popularitas Yang Duterte ini bisa meledak Kayak sekarang Karena dia itu sebenernya tuh Belum lama ya Jadi trending kayak sekarang Yang tepatnya itu Sebenernya dia mulai trending itu Di internet tuh Sejak tahun 2022 Tahun dimana dia tuh Diband dari mayoritas Social media Kecuali Twitter Atau sekarang namanya X Dan pertanyaannya itu Kenapa dia itu bisa trending? Jawabannya itu karena Ini orang memang Cari sensasi mulu Yang cara nyari sensasinya itu Bukan lain dengan bikin Postingan-postingan Dari mulai tulisan Sampai video-video Soal misogini lah Ngerendahin perempuan lah Dan pokoknya dia banyak Ngeluari statement-statement Yang bikin dia dijulukin Sebagai the king of toxic masculinity Emang gendeng aja gitu Makanya gak heran juga Kalau dia akhirnya Diband dari Instagram Youtube, Facebook Dan TikTok Atas dasar Pelanggaran aturan Orang berbahaya Dan juga Hate speech Nah Tapi sebelum sampai Ke tahap Diband dari sosmed-sosmed Gede tadi Sebenernya kita harus Trackback dulu ke belakang Yang lebih tepatnya itu 10 tahun sebelumnya Jadi sebelum mereka bisa Berlaga kayak Orang kaya Dan ngaku-ngaku Jadi miliarder Karena mereka tetap Harus punya modal dulu tuh Buat bisa sampai ke titik sekarang Dan yang mereka lakuin itu Adalah bikin bisnis Scamgirl Dengan ngerekrut Model-model Buat pakai lingerie Dan ngobrol sama orang Lewat webcam Di interviewnya Si Andrew Tate sendiri bilang Kalau dia sama adenya Si Tristan Tate itu Bikin bisnis itu Buat nge-scam Para pria-pria dewasa Yang kesepian Dan nyari hiburan Dengan ngobrol sama Ciwi-ciwi seksi Yang ada di kamera Nah terus Scamnya tuh dimananya Kan kalau dibikin-pikir lagi Bukannya itu cuma Sekedar hiburan orang dewasa doang Cacatan sama cewek seksi Lewat webcam gitu kan Terus udah gitu Nah jawabannya Sudah jelas Tidak sesimpel Yang lo mungkin bisa lihat sekarang Gitu di internet gitu ya Karena si Andrew Tate ini Ngaku Kalau dia itu Nge-charge para pria-pria kesepian ini Dengan biaya 4 dolar per jam Tapi cara dia Nyari revenue Itu gak berhenti Sampai situ doang Karena sebenernya Duit utama dari Bisnis Scamgirlnya itu Datang dari nipu Si om-om kesepian ini Dengan ngejual cerita sedih Sampai akhirnya Si om-om ini bisa Diporotin duitnya Oke Mungkin kalau Lo pada kagak nangkep Intinya si Andrew Tate Sama si Tristan Tate Itu ngejual cerita sedih Bohongan ke om-om yang lagi Video call sama si Camgirlnya itu Dan mereka itu Pura-pura bikin si ceweknya Ngetik-ngetik cerita sedih Kayak misalnya Neneknya lagi sakit lah Terus dia lagi Butuh duit Buat ini Tapi yang sebenernya Ngetik disana Itu ya si Andrew Sama si Tristan Jadi secara visual Ini om-om ngerasa Chattingan sama cewek seksi Padahal aslinya Ya mereka lagi chat Sama si Top G Lo bisa bayangkan Seberapa gelinya Lo chat-chatan mesra Sambil ngirimin duit Eh ternyata Yang lo chat Itu adalah si Andrew Sama si Tristan Laki Gede badannya Udah gitu Dari bisnis tipu-tipu ini Juga mereka tuh Bisa nge-generate duit Itu sampai 600 ribu dolar Per bulannya Atau sekitar mungkin Satu M Dan bahkan Katanya Ada customer setia dia Yang bisa ngasih Satu juta dolar Dalam kurun waktu Kurang dari enam bulan Gokil banget ini Orang nipunya Makanya dia akhirnya Bisa pensiun Dari dunia kickboxing Dengan duit dia Yang sudah banyak Hasil nipu orang Dia juga bilang Kalau bisnisnya itu Legal Dengan alasan Kalau orang-orang Yang ditipu sama dia itu Cuman bayar Uang hiburan doang Dan karena itu Jatuhnya entertainment Jadi ngebohong-ngebohong Kayak si ceweknya itu Ngomong dia lagi butuh duit Buat ini itu Ya jadi dianggap Buat sekedar Hiburan doang juga Sama kayak konten-konten Digital lain Yang gak harus sepenuhnya Fakta Gitu Dan seiring dengan Berjalannya bisnis Scamgirlnya dia Di 2017 Si Andrew Tate ini Sama adenya Itu akhirnya Pindah dari Inggris Ke Bukares Romania Dengan alasan Kalau dia itu Bisa lebih bebas Di daerah Romania Ya karena hukumnya Gila-gilaan Romania Ya aneh gitu ya Karena katanya UK itu Udah mulai gak jelas Peraturannya Dan katanya dia juga Bisa menghindari Tuduhan-tuduhan kriminal Dengan lebih mudah Di Eropa Tengah Jadi intinya ini orang Mau kebebasan lah ceritanya Dan Romania adalah Negara yang tepat Menurut gue Karena dia ngerasa Kalau tinggal di Jerman Inggris Atau Amerika Dia bisa dengan mudah Dihancurin sama perempuan Yang ngasih tuduhan-tuduhan Aneh tanpa dasar Kayak pelecehan Dan lain-lain Makanya dengan kebebasan Yang dia mau ini ya Kebebasan yang aneh itu Gak harang juga Kalau Twitter ini orang Akhirnya di-ban sama sosmed Dan bahkan Twitter yang sekarang Jadi satu-satunya sosmed Dia aja Itu pernah sempet nge-ban Si Andrew Tate ini Di tahun yang sama Yaitu di tahun 2017 Setelah bilang Kalau korban begituan Ya begituan Itu harus punya tanggung jawab Buat jaga diri sendiri Dari awal Misalnya ketemu cowok Gitu ya Jangan mau-mau aja Buat dibawa Dan akhirnya jadi korban Dan tweetnya juga Super vulgar Jadi gak heran Kalau ini orang sempet kena ban Udah gitu dia juga Sempet bilang Kalau depresi itu hoax Dan gak ada Jadi laki itu harus bisa Sepenuhnya ngontrol pikiran Dan mental diri sendiri Kudu setrong AF gitu Padahal Jadi Andrew Tate Dengan persona dia Yang kayak gitu aja Kayaknya udah depressing Banget gua sebenernya Liatnya Gak perlu depresi beneran Dia aja udah depresi Sebenernya Nah tapi dia tuh Juga sekarang Udah bisa pake twitter lagi Dan jadi satu-satunya Akun sosmed personal dia Yang gak di-ban Sama platformnya Dan dia juga Streaming rutin Di platform yang namanya Rumble Yang dia klaim Anti-cancel culture Dan dia gak akan Di-ban sama platform itu Dan kalau lu udah tau Bisnis penipuan Om-omnya dia Udah gitu tau Kelakuannya dia di sosmed Kayak gimana Seba start apa dia Gua disini Bakal balik ke tahun 2022 Naik pesawat nih ya kan Tahun dimana Gonjang-ganjing Andrew Tate ini Meledak-ledak Dan kayaknya Hampir semua rakyat di bumi Jadi tau soal dia Karena di akhir tahun 2022 Itu dia sempet berantem online Sama aktivis lingkungan Asal Sweden Greta Thunberg Yang waktu itu Umurnya baru sekitar Sembilan belasan tahun Jadi ceritanya itu kan Si Greta Thunberg ini Aktif di sosmed Buat ngeberitain kegiatan Aktifis lingkungan dia Sama kelompoknya Terus si Andrew Tate Seperti biasa Dia nge-tweet Ejekan-ejekan Kayak foto dia berdiri Di sebelah bugati dia lah Udah gitu dia juga bilang Kalau dia punya 33 supercar Sambil minta email Si Greta Buat ngasih detail emisi karbon Yang dia hasilin Dari mobil-mobilnya Intinya bisa Bikin global warming lah Gitu ya Dan si Greta Itu juga Karena mungkin Masih muda banget Dan masih berapi-api Gitu kan Akhirnya dia respon tuh Tweetnya si Andrew Tate Dengan ngasih fake email Yang domini itu At Getlife.com Yang kemudian jadi tweet Dengan like keempat terbanyak Sepanjang Sejarah Padahal ya Andrew Tate Just being a bastard Like usual gitu Tapi gokil gitu ya Bisa dapet NG Cuma setinggi itu ya Terus yang tweet Ngelawan si Greta itu kan Kejadian di tanggal 27 Desember 2022 Dan lu mau tau apa Yang terjadi Dua hari kemudian Si Andrew Tate Ditangkep bos Sama polisi Udah gitu Mentionnya juga digerebek Sama SWOT Udah kayak Mau nangkep apaan gitu Dan jelas Beritanya juga viral Secara internasional Sampai foto pas ditangkepnya dia Itu juga jadi Meme cover album lagu Yang lu bisa liat nih Gambarnya kayak gimana Jadi di pengerbekan kali ini Dilakuin atas dasar Pemerkosaan Human trafficking Dan juga karena dia diduga Membentuk kelompok kriminal Yang terorganisir Mafia lah bisa dibilang Rame banget tuh Waktu itu beritanya Karena mereka itu Akhirnya ditahan Dan pengacaranya juga gagal Buat ngegagalin penyitaan Mobil-mobil mewah mereka Karena kan waktu itu Polisi juga ngegeledah 7 rumah lain Selain yang ditinggalin Si Andrew sama si Tristan Dan di tanggal 14 Januari Itu kepolisian Romania Itu nyita mobil-mobil mewah Dari mulai BMW Sampai Rolls Dan di tanggal 20 Juni 2022-nya Si Andrew Tate Sama si Tristan Tate Itu akhirnya secara sah Ditetapkan sebagai Tersangka kasus Jual-beli manusia Pemerkosaan Dan juga atas Pembentukan kelompok kriminal Yang dia pakai Buat mengeksploitasi Perempuan-perempuan Mereka juga gak sendiri Karena selain si Andrew Sama Tristan Ada 2 perempuan Romania Yang ditahan juga Atas penipuan Ketujuh terduga korban Yang mereka kasih Janji-janji palsu Dan si tujuh terduga korbannya ini Juga malah jadi masuk Ke bisnis pornografinya Si Andrew Tate Dan kawan-kawan Mereka juga Katanya dikontrol 24 per 7 Dan mereka juga Dalam keadaan Jadi punya utang Dan sembari persidangannya berjalan Si Andrew Tate ini Sama adenya Itu juga ngeluarin Tuntutan sebesar 5 juta USD Kepada seorang perempuan Florida Yang mereka klaim Ngasih tuduhan Tidak berdasar Yang bikin mereka ditangkep Atas tuduhan Human Trafficking Tapi karena mungkin Mereka juga nyewa Pengacara mahal sekali ya Akhirnya di tanggal 4 Agustus 2023 Mereka berdua Bisa keluar dari penjara Dan jadi tahanan rumah Di Romania Sambil persidangannya Terus berlangsung Dengan baliknya dia Ke rumah Dengan ngejalanin House arrest Tahanan dalam gitu ya Si Andrew Tate Sama si Tristan Tate ini Akhirnya bisa lanjut lagi Buat live streaming Di platform Rumble Yang tadinya sempat gue singgung kan Tapi ngomong-ngomong Soal live streaming podcastnya Si Andrew Tate Mungkin kebanyakan penonton gue Yang laki Pasti pernah lihat potongan-potongan Podcast ini Orang dengan motivasi-motivasi anehnya Yang padahal kita Gak pernah nyari secara spesifik Andrew Tate Atau kalau kalian lihat Instagram, Shorts Atau TikTok Kemungkinan besar Pasti kalian pernah ngeliat Si Andrew Tate ini Muncul dalam sebuah klip pendek Dan dari klip-klip inilah Kita bisa masuk ke Sisi bisnis dia Yang selalu dia lulukan Buat bisa keluar dari Matrix Dan sistem dunia Yang menjebak Kaum-kaum menengah Kayak kita Jadi si Andrew Tate ini Kan ngejual Kelas bisnis online Yang biasanya dia promosiin Di video-videonya dia Dan nama kelas online ini Sebenarnya berubah-berubah Dari beberapa tahun lalu Dari mulai yang namanya Hustlers University Udah gitu dia juga Sempet ganti nama jadi The Real World Yang namanya ini Ceritanya ngegambarin Kalau bareng-bareng Sama dia tuh Berbisnis gitu ya Bisa jadi tau Dunia sesungguhnya itu Kayak gimana Sistem pendidikan yang Dibentuk kapitalis Dan lain-lain Intinya lu tau Dunia ini seberapa Korapnya lah gitu ya Dan sekarang Dia juga ngeluarin Website baru Yang punya nama University.com Yang diakui sebagai Universitas terbesar Di dunia Ya emang Ya emang sakit si botak ini ya Nah Kelas online-nya ini Kayak gimana sebenernya Jadi di website-nya itu kan Lu bakal disuruh bayar 50 dolar Atau sekitar 800 ribuan Yang cara narik orangnya itu Dengan ngasih dua pilihan Pertama itu Bayar 35 ribu dolar Plus-plus Atau sekitar 500 jutaan Buat bayar sekolah Seperti kebanyakan orang Dan yang kedua itu Dengan bayar 50 dolar Buat immediately Tap into a reservoir Of cutting edge knowledge Alias jalan pintas Buat cepat kaya lah Intinya dan mengetahui Pengetahuan-pengetahuan Yang mungkin tidak pernah di-share Di bumi ini Nah Kalau lu udah bayar Lu itu nanti bisa sign up Di aplikasi dedicated mereka Yang UI-nya itu Persis banget sama Discord Ada channel-channelnya Ada server-servernya Udah gitu disana juga katanya Ada 100 Plus-plus video kursus Dan juga ada Coach-coach Bisnis miliarder Yang ada disana Udah gitu lu juga bisa Nyari koneksi dengan Para miliarder yang ada disana Gue juga bingung Miliarder siapa Yang nongkrong disitu kan Dan katanya lu juga bisa Komunikasi langsung Sama orang yang bukan lain Adalah the top G-nya nih Tapi apakah memang Se-efektif itu Atau malah Se-cam Sama seperti Motivator-motivator gitu Jadi disini Gue coba cek Dari dua belah perspektif Dari yang bilang Ini bisnis itu oke Dan bisa menghasilkan Dan juga dari Yang merasa Kalau bisnis si top G ini Adalah totally scam Dari yang tadinya Mengidolakan Habis-habisan si Andrew Tate Sampai akhirnya benci Dan menghindari Konten-kontennya doi Karena merasa Dipersuasif Dan ditipu lah Oke disini gue coba Kasih lihat kalian Beberapa video Testimoni Dari kelas bisnisnya Si Andrew Tate Yang disana itu Indikator membernya Kelihatan kalau ada 200 ribu orang lebih Yang join lu Bayangin lu Kalkulasi duitnya sendiri Itu berapa Dan katanya Tutorial bisnis yang dikasih Si the real world ini Bisa dibilang cukup profitable Dan bisa dilakuin Dalam waktu yang singkat Untuk dimengerti Jadi di dalamnya itu kan Ada tutorial-tutorial Soft skill Kayak copywriting Terus ada soal e-commerce Investasi Fitness Bisnis Dan lain-lain lah Pokoknya katanya Serba ada lah Di dalamnya Mau bisnis apapun juga Dan bisa dikatakan Katanya cukup applicable Buat dilakukan Dalam dunia bisnis Nah Tapi Masalah dari video-video Testimoni positif ini Ada satu poin Yang mayoritas dari mereka Nggak pernah mention Yaitu ada satu syarat Yang menurut gue Paling aneh dari komunitas Berbayar yang satu ini Yang syaratnya itu Adalah nge-re-upload Potongan-potongan klip Dari podcast Dan video-videonya Si Andrew Ted Di akun-akun Youtube yang berbeda Udah gitu Kebobrokan lain Dari komunitas ini Juga ada di masalah Pemilihan kata-kata Motivasinya si Top G Yang terlalu barbar gitu Dari mulai yang tadi Gue singgung Kalau depresi itu Katanya dia bohong lah Nggak ada depresi Terus dia juga bilang Kalau mau kayak itu Lo harus kerja 18 jam per hari lah Terus katanya Tidur itu tidak perlu Dan kalau capek Lebih baik lo nge-gym Atau latihan fisik Biar seger lagi Padahal kan bisa mati ya Yang padahal kan Kalau dilakukan terus-menerus Orang tentunya juga tipes Dan dia akan meninggal Saat miskin gitu kan Udah gitu lu juga Harus tau Kalau klaimnya itu Mayoritas dari mereka Yang masuk ke sana Itu umurnya masih 12 sampai 18 tahun Otak belum bertumbuh Sempurna gitu Yang dimana mereka itu Lagi gampang-gampangnya Juga dimanipulasi Sama motivasi-motivasi Penjual luda Dan fake guru Yang dengan mudanya Bisa ngasih kata-kata keras Yang keliatan beda Dari orang lain Apalagi kita juga Nggak boleh lupa Kalau ini orang adalah The king of toxic masculinity Yang dimana dia ngasih Statement-statement keras Soal gender Soal hak perempuan itu Kayak gimana Hak laki-laki itu gimana Jadi kan remaja-remaja Laki yang denger juga Tuh kan pasti merasa Wah aku harus jadi Laki-laki Seperti dia gitu kan Jadi Andrew Tate Dan social pressure Dari social media Segala macem Bikin umuran-umuran ini Semakin fragile Untuk ditipu-tipu Yang kayak gini gitu Makanya nggak heran Kalau si Andrew Tate ini Masih bisa Ada di social media Manapun Padahal secara personal aja Dia itu nggak punya akun Dan bahkan dilarang Buat bikin akun-akun Di platform-platform Social media Yang ada Yang udah nge-band dia Jadi mah Udah dia dapet duit Udah gitu Dia juga dapet PR dan marketing gratis Dengan nge-expose video-video dia Di seluruh platform yang ada Dan dari member-membernya juga Dan pastinya Makin banyak yang tahu Dan mau join Ke si The Real World Milik Andrew Tate ini Karena di-upload Sama orang-orang lain Kasiannya kan organik gitu kan Karena biasanya juga Ya itu video-video Ada referral linknya juga Di deskripsi video-video Nyebut daftar Jadi makin cuan dia itu Udah gitu nggak cuman itu ya Mereka juga isunya Nge-promosin bisnis mereka sendiri Pake akun anonim Dan dari yang gue dapet Di website medium.com Itu gue dapetin Satu artikel yang cukup beda Dari yang lain Soal Andrew Tate Yang dimana isi artikelnya itu Ngebahas soal The Real World ini Dan disana juga ada link Yang langsung nge-refer Pembaca buat join The Real World itu sendiri lah Dan pas gue liat penulisnya Mau tau apa gitu ya Tulisan dia baru satu guys Dan satu-satunya itu Ya adalah nge-promosin Si The Real World Tadi gitu Jadi emang masih buat marketingnya Keliatan organik sekali gitu ya Dan memang terlihat oke banget Kalo orang awam ngeliat ini Apalagi 12-18 tahun gitu kan Apalagi sampe ada Testimoni-testimoni Dan artikelnya juga Di internet Yang bisa Bisa bikin bisnisnya tuh Keliatan lebih legit lah gitu Lebih valid gitu Padahal kalo dari yang gue cari-caripun Sebenernya yang ada Di dalam The Real World itu Juga kursus-kursus Yang isinya itu Tutorial basic yang Sebenernya bisa lo cari Gratis di Youtube Ataupun di Google gitu Tapi disini Lo harus bayar 50 dolar per bulan Bahkan 35 ribunya Untuk kayak uang pangkalnya Makanya dari masalah ini Youtube juga sempet dikritik Sama banyak usernya Karena Youtube kan AdSense-nya jalan terus Apalagi trafiknya si Andrew Tate Juga kenceng banget Dengan pemuja-pemujanya Yang super fanatik itu Dan alhasil Youtube Jadi dapet untung dong Dari sana Dari exposure-nya Andrew Tate Yang sebenernya merugikan banyak orang Walaupun beberapa hari Atau beberapa minggu kemudian Video-video yang panjang Biasanya itu Di-tagdown juga Sebenernya sama pihak Youtube-nya sendiri Karena tentunya Report dari para community Gitu kan Jadi sebenernya si Andrew Tate ini Memang cuma Online guru Yang kebetulan sekali Punya persona yang bener-bener beda Dari orang lain Dan memang public speaking dia Itu juga bener-bener gila banget Percaya diri mampus Kata-katanya juga tegas Dan dia juga Tidak pernah Tidak bisa menjawab Pertanyaan-pertanyaan Yang dilemparkan Sama lawan Bicaranya dia Jadi kalau gue sendiri sih ya Ngeliat dia sebagai hiburan aja Sebenernya kalau muncul-muncul Di shorts gue Dan gak perlu dibawa serius juga Sebenernya ini orang Karena emang dia Sengaja kayak gitu Emang buat nyari duit Dari kaum-kaum yang fragile gitu Dan Di Indonesia kan juga Sebenernya ada copycat-nya gitu Jadi gue menikmati itu Sebagai hiburan Coba kan itu reaksi gue ya Yang mungkin udah umur 30 ya Nonton begitu Udah kagak relate ke saya pak Gitu kan Dan gue juga Sudah lama juga hidup Sebagai pebisnis gitu Entrepreneur gitu kan Tahu susahnya Kayak apa cari duit gitu ya Jadi Gue cukup tau gitu Kurang lebih orang-orang di internet ini tuh Mau ngapain sebenernya Kayak begitu tuh Menjual persona Apalagi gue juga di digital marketing Digital agency dulu Gue tau kenapa orang-orang ini Membentuk dirinya Seperti itu Tapi kan yang bahaya itu Kalau Ya yang ngeliat itu Bukan di umuran gue Tapi Anak-anak muda yang masih labil Yang ngeliat orang Keliatannya super kaya Personanya beda dari yang lain Udah gitu dia buka tips Tentang cepet kaya lagi gitu kan Kan bahaya banget Buat generasi muda Apalagi buat para laki Yang nelen menta-menta Katanya si Top G Dan bikin Mereka akhirnya Jadi keras ke perempuan Atau kayak gimana Karena mengikuti Toxic masculinitynya dia Dan jadi pengen kaya cepet gitu Jadi apakah ini Bisnis adalah ponzi Kalau lo tanya nih Soal the real world ini Silahkan kalian nilai sendiri Dari apa yang udah gue jelasin Selama video ini Dia juga sekarang Masih lanjut terus Persidangannya Dan kabar terakhirnya Juga kepolisian Romania Udah nyita aset sebesar 3,9 juta dolar Dari mulai 14 jam designer Tentunya ini yang mahal-mahal sekali Yang satu jamnya bisa Beli rumah sekomplek mungkin 15 mobil mewah Dari BMW Ferrari Sampai ke Rolls Royce Dan juga uang cash Dari beberapa mata uang Yang berbeda 3,9 juta dolar Harusnya ada di sekitar 50-60 miliar Harusnya 60 miliar Gue sih jujur aja Belum pernah ngeliat duit segitu gede Jadi kalau Ya memang lah Kalau nipu Memang gampang banget Mencari duit ya Kalau nipu ya Memang kalau kerja hal Emang agak berat ya Ya itulah kehidupan ya Memang jalan kebaikan itu Sempit katanya kan Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan Soal Andrew Tate ini Jadi kalau lo ada di Umur-umuran 12-18 tahun Dan kayaknya pengen cepet kaya Pengen bisa pamer-pamer di sosmed Bikin-bikin story Barang-barang branded Yang mahal-mahal Terus liat Andrew Tate Terus tertarik Dan akhirnya join on board Ke dia Dan ikut Menyuarakan suara-suara dia Sebenernya Banyak kalau kenemu-kenemu Motivator di Indonesia Yang mirip-mirip Lagaannya kayak dia gitu Cuman karena dia dolar aja Jadi dapet duitnya Lebih kencang aja gitu kan Tapi semoga lo pada bisa Memfilter ya Bahwa Gak semua omongan motivator itu benar Tidak semua omongan motivator itu Bisa diaplikasikan dalam Bisnis atau pekerjaan lo gitu ya Makanya gue jujur aja Paling males Ikut-ikut workshop motivator yang Mahal-mahal banget gitu Kadang bahkan soalnya motivator Juga kagak punya bisnis gitu Jadi dia Tahu dari mana gitu kan Jadi Rata-rata kalau liat bisnis-bisnis yang kaya Kayaknya jarang ikut motivator gitu Mereka ya kaya ya Karena memang Menyelami Konsisten Siap jatuh bangun gitu Untuk menyelami bisnisnya disedi Dan akhirnya sukses gitu Jadi gue Makanya jarang ikut motivator-motivator Jadi daripada uangnya buat Dengerin motivator Mending cari motivator-motivator Relatis yang ada di Youtube Cari workshop-workshop yang berguna Lalu bikin bisnis lo sendiri gitu Dan berani jatuh Dan berani bangkit lagi Menurut gue itu jauh lebih penting Daripada ikut kelas-kelas Yang mahal-mahal banget Mungkin kalau yang mahal-mahal banget Dan networknya banyak Banyak banget bos-bosnya Investor gitu ya Venture capital gitu ya Mungkin oke lah Lo jadi bisa ketemu Dan mungkin aja Bisnis lo dimodalin sama mereka Tapi kalau untuk Satu orang Lo dengerin gitu ya Terus yang lain juga Masih pada susah gitu hidupnya Sampai pinjol mungkin Buat ikut motivasi-motivasi itu Terus lo pulang Gak dapet HP-HP Karena tidak bisa diaplikasikan So what gitu Oh dan dia juga Gak pernah muncul Iya Karena ditembak Menurut gue ya Karena dia tidak pernah muncul Di aplikasi ya Jadi memang keberadaannya Sangat magis ya Jadi emang cuma penulis-penulis Video-video Shooting-shooting Di sikat semua Dia juga tidak pernah muncul Juga buat apa ya Aplikasi Discord itu Maka yang gue bilang Yang juga nongkrong di Discord Menurut gue Aplikasi milik Discord Oke Itu aja buat yang itu Ted Semoga tidak banyak anak muda yang tertipu lagi Sampai jumpa semuanya di kesempatan yang lain Semoga saat video yang lain rilis Kita sudah semakin kaya Amin See you guys Di kasus-kasus berikutnya Karena masih banyak kasus-kasus Kita telah So see you On the next case guys I lost myself I waited still For a glimmer to arrive I know it will I lost myself I lost myself I lost myself